Lokasi pasar ramadhan yang telah ditentukan yaitu di pasar ramadhan di Expo Mabuhun, pasar Barunak Tanjung, pasar Lama Murupudak, pasar Kelua, dan pasar Haruai. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tabalong, Jain Ramali mengatakan kelima titik tersebut dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya karena akses masyarakat yang mudah dijangkau. Selain itu, keberadaannya juga diperkirakan tidak mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum. Nah ini diberikan oleh pemerintah daerah, lapak untuk berjualan kulinar itu secara gratis. Nah, karena pasar ramadhan ini tentu saja akan diminati oleh masyarakat banyak, maka perlu adanya bagaimana cara memperlancar kenyamanan berbelanja, kemudian kenyamanan berlalu lintas supaya jangan macet. Untuk memastikan pelancaran arus lalu lintas di seputaran pasar ramadhan, Kanit Dikyasa Satlantas Polresta Balong, Henry Susanto mengatakan, setiap pasar ramadhan nantinya akan dijaga petugas gabungan yang terdiri dari petugas kepolisian, satpa UPP, dan instansi terkait lainnya. Kami dari Polresta Balong sendiri, khususnya nanti saat lantas, bekerja sama dengan staff lain adalah kita fokus kepada keamanan dan kelancaran, baik itu masyarakat yang sedang berbelanja maupun masyarakat yang lewat di tempat tersebut. Jumlah lokasi pasar ramadhan yang disepakati tahun ini lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari tahun lalu yang awalnya hingga tiga titik, tahun ini ditetapkan menjadi lima titik.